Hai Assalamualaikum Halo guys welcome to Zagley Green di video kali ini Green mau masak dengan memadukan kol goreng dan timun dan cara masaknya ini praktis banget dan rasanya juga aduh cocok buat yang lagi gabut bingung masak apa Oke langsung saja kita mulai ini siapkan kol goreng dari setengah buah ukuran kecil lalu satu buah timun ukuran besar kemudian satu buah santan kara ukuran kecil dan empat siung bawang merah untuk bawang goreng langkah pertama keruk timun menggunakan sendok bisa juga menggunakan alat serut yang berbentuk korek api seperti selada jangan lupa ujung timunnya dibuang terlebih dahulu dan digesek-gesek untuk membuang getahnya Nah setelah itu bijinya ini dibuang terlebih dahulu ya setelah bijinya sudah dibuang baru keruk timunnya jadi disini memakai dagingnya saja keruk timun sampai mendekati kulit jika menggunakan serutan kupas terlebih dahulu kulitnya hasil timunnya segini jika timunnya kecil bisa digunakan dua buah langkah berikutnya iris-iris tipis bawang merah untuk dijadikan bawang goreng kemudian panaskan minyak lalu goreng bawangnya sampai matang langkah berikutnya siapkan panci untuk merebus kemudian tambahkan 800 ml air setelah mendidih seperti ini masukkan timun nah disini ini prosesnya cepat aja ya biar si timunnya tidak terlalu lembek kemudian masukkan santan kara lalu masukkan bumbu setengah gula pasir satu sendok makan satu sendok teh maksudnya garam kemudian beri setengah bungkus kaldu ayam lalu aduk-aduk sebentar jadi disini tidak perlu menunggu airnya mendidih ya karena santannya juga udah matang dari si air panasnya tadi nah setelah itu masukkan kol gorengnya aduk-aduk sebentar lalu matikan apinya jika dimasak sampai mendidih biasanya akan pecah santannya karena disini Green menggunakannya santan kara bukan santan segar yang baru dibeli dari pasar sebenarnya resep ini boleh tidak dimasak ya santannya jadi gunakan air matang saja lalu masukkan santannya dan teman-teman akan merasakan rasa santannya yang mendang tapi itu sesuai selera saja kemudian langkah terakhir taburkan bawang goreng sudah jadi kol goreng timun surut siap untuk disantap mari sajikan dengan nasi hangat dan pelengkapnya jadi ini rasanya itu enak banget menurut Green ya teman-teman tahu sendiri salah lagi udah tiga kali ulang ini jadi teman-teman sudah tahu sendiri lah ya rasa kol goreng itu kayak apa terakhir tambahkan cabai rawit bisa juga dengan sambal terasi dan sambal-sambal lainnya beri pelengkap ayam goreng atau ikan goreng atau telur goreng semuanya bisa ya atau tempe goreng itu juga sudah enak banget ya cocok banget nih untuk jaman-jaman lockdown kayak gini selamat makan nyong jadi ini tuh rasanya beda banget ya dan gak ada yang jual jadi tuh ini harus dicoba ya wajib dicoba karena bikinnya juga praktis banget nanti kalau dicoba boleh komen ya gimana rasanya oke sampai disini dulu terima kasih telah menonton jangan lupa pinjem jempolnya sebentar untuk klik like dan subscribe jangan lupa klik tombol loncengnya juga karena akan ada resep praktis enak selanjutnya terima kasih selamat mencoba selamat mencoba